Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua subscriber dan teman dimanapun anda berada kesempatan kali ini mengalami masalah kendala pada motor Yamaha Xeon Oke untuk kendalanya yaitu speedometer ini mati semua aliasnya saat dikontak ini tidak ada tanda-tanda hidup di sini ini mati semua dan disini padahal aki masih bagus untuk pengecekan aki bisa digunakan yaitu menggunakan tester ataupun yang lainnya bisa menggunakan cara yaitu dengan seperti ini eh kabel kasih pohlam dan disitu masih bagus tapi di sini juga saya cek di sini sekeringnya juga masih bagus nih masih bagus tidak ada kendala kemudian saya lanjut itu kebagian daerah perkabelan ini kabelnya sudah saya terkelompas dan disini untuk analisa yang kebagian daerah dial indikator atas itu masuk kebagian perkabelan yang warna coklat dan disini sudah saya kelompas tapi tidak ada kendala mungkin ada kendala yang keatas dengan cara yaitu tarik saja kalau nanti ada yang putus berarti eh mungkin penyebabnya tapi cari yang yang warna coklat Wah ini betul Bro ini betul sobat eh ternyata ada kabel warna coklat yang putus ini putus di dalam sini saya lupas terlebih dahulu karena ini motor mengalami yaitu eh sering mati mendadak dan juga yaitu kap dari speedometernya sering mati juga kadang hidup kadang mati ya jadi ini ada kabel warna coklat disini kemudian eh ini putus di dalam kemudian saya kelompas dan saya sambungkan kemudian apakah benar dari kabel yang warna coklat ini yang menuju ke daerah yaitu speedometer ya ini ada lagi yang putus juga ini kabel yang warna coklat juga ini warna coklat yang menuju di situ ke bagian atas terjadi rapuh di dalam bahasa ya cek lagi Hai kemudian saya sambungkan kemudian saya kontak ya oke di sini sudah normal jadi lampu indikator di atas mati semua dan masalahnya ini kalau saya cabut semua saya cabut semua di tes kemudian kunci kontak di on kan mati dan ini saya sambung di sini saya sambung kemudian kunci kontak di on kan sini normal Oke istilahnya yaitu ini motor mengalami kendala yaitu pada perkabulan atau kelistrikan kabel bodi yang ada di daerah sini di blu sudah normal nih sini sudah normal semua kemudian saya sabar dan teman-teman Oke semoga tutorial kali ini bermanfaat buat sobat semuanya dimanapun anda berada jika mengalami hal yang sama kemudian cek pada bagian perkabulan yang sudah saya lakukan seperti itu tutorial tadi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton